Wisnu Saktibuana Wakil Wali Kota Surabaya menyampaikan pencabutan izin pengembangan proyek rumah sakit Siloang atas dasar adanya kesalahan teknis pembangunan yang telah dilakukan dan pencabutan izin ini dipastikan tidak mempengaruhi iklim investasi di Surabaya karena pencabutan atas dasar kesalahan dari pihak pelaksana dengan pencabutan izin tersebut maka pihak kontraktor tidak bisa melanjutkan pembangunan dan jika pihak pengusaha ingin kembali membangun maka harus kembali mengajukan izin dan prosesnya pun mulai dari awal bahkan jika perizinan pembangunan proyek tersebut kembali dilakukan tidak menutup kemungkinan untuk pembangunan basement tidak diberi izin menyesuaikan hasil evaluasi lebih detail khususnya yang membangun basement karena dari pengalaman ini kan khususnya yang pembangunan basement nah sebenarnya struktur tanah di Surabaya sih stabil teman kalau terkait basement apalagi yang sudah di tepi jalan dan sebagainya kan butuh ekstra pengerjaan memang dan sebenarnya izin yang kita keluarkan itu yang begitu-begitu yang di pinggir jalan dan sebagainya itu sudah strike bahwa memang struktur untuk pembangunan konstruksinya sudah kita evaluasi betul perencanaannya nah tinggal nanti proses pengerjanya sesuai perencanaan yang kita izinkan tidak sementara itu terkait dugaan adanya mafia perizinan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk memeriksa dan mengungkap jika menemukan adanya mafia perizinan Wistu menambahkan pasca insiden amblesnya jalan Raya Gubang Pemkot akan meningkatkan pengawasan berkalanya terhadap pembangunan proyek di Surabaya selain itu juga akan memelototi pengajuan izin proyek pembangunan basement